Pemirsa 11 kecamatan di kota Padang, Sumatera Barat dikepung banjir setinggi atap rumah sejak Kamis malam hingga siang ini. Ratusan anak-anak dan lansia terjebak banjir dievakuasi secara bertahap dengan menggunakan perahu karet. Banjir arus deras menghantam sejumlah wilayah di kota Padang, Sumatera Barat sejak Kamis sore hingga pagi ini. Banjir terjadi usai hujan deras berjam-jam mengakibatkan luapan sungai di kawasan Lubuk, Begalung. Ratusan rumah terendam banjir bahkan hingga ketinggian 2 meter. 2 rumah di bantaran sungai bahkan hanyut tersapu banjir. Sejak Kamis petang hingga pagi tadi, tim SAR gabungan masih mengevakuasi warga yang terjebak banjir di dalam rumah mereka. Evakuasi warga korban banjir terus dilakukan meski kondisi hujan deras di lokasi. Ratusan lansia dan balita dievakuasi oleh petugas dengan menggunakan perahu karet. Warga diungsikan ke rumah saudara, sekolah dan masjid yang aman dari banjir. Data BBPD, 11 kecamatan di kota Padang dilanda banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Yaitu di kawasan Lubek, Kelurahan Gurun Laweh dan Banuaran Kecamatan Lubuk, Begalung. Kelurahan Indrarung, Kecamatan Lubuk, Kilangan. Kelurahan Tabiang Banda, Gadang, Kecamatan Padang Utara. Dan Kelurahan Pasian Antigo, Kecamatan Koto Tengah. Dan memang kondisi banjir hampir banyak ya di beberapa sisi itu dan memang agak ekstrim. Beberapa kecamatan atau kelurahan itu ada yang sampai ke atap saja tadi dari laporan handphone. Tapi kekendurungan banjir ini kalau di daerah Banuaran di sini akibat dari sungai. Sungai dan ada beberapa proyek yang sedang diterjakan dari instansi lain ya. Mudah-mudahan ini juga akan jadi perhatian. BPBD masih mendata jumlah warga terdampak banjir dan menyiapkan poskop pengungsian dalam skala besar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyus melaporkan.